Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Rafa Fola Labib. Pada video kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi keyboard laptop error tidak berfungsi pada Windows. Bagi teman-teman yang mungkin sedang mengalami error pada keyboard laptop kalian, tidak ada salahnya tips ini bisa dicoba untuk mengatasi masalah tersebut, sebelum teman-teman mengganti atau membeli keyboard laptop yang baru. Dan berdasarkan pengalaman, cara ini berhasil mengatasi masalah ini. Ada dua cara mengatasi hal tersebut. Cara yang pertama adalah, kalian bisa klik ke dalam pada icon Windows ini, kemudian cari dan klik Device Manager. Kalau jendela Device Manager sudah terbuka, kalian bisa cari File Name Keyboard. Kemudian klik sekali di bagian panahnya ini, kemudian muncul subnamenya Standard PS2 Keyboard. Kemudian kalian klik kanan. Di sini kemudian kalian klik Update Driver. Setelah muncul jendela Update Driver ini, kalian klik pada bagian Search Automatically for Update Driver Software ini. Kemudian, kalian kembali ke halaman sebelumnya dengan cara klik tanda panah kiri ini. Kemudian, kalian klik bagian Browse My Computer for Drive Software ini. Kemudian, kalian klik bagian Let Me Click From List ini. Kemudian, kalian klik saja driver yang akan kita pilih seperti ini. Kemudian, kita klik Next. Lalu, kita klik Close. Dan akan muncul notifikasi seperti ini. Kemudian, kita klik Yes untuk merestart laptop kita. Cara pertama sudah selesai, dan setelah proses retouch selesai, kalian bisa cek keyboard laptop kalian. Kemudian, kita coba cara yang kedua. Cara yang kedua ini sebelumnya kita harus mempersiapkan virtual keyboard terlebih dahulu sebagai pengganti keyboard V-Check yang sedang error. Karena cara yang kedua ini, kita nanti perlu ketikan huruf dan angka. Caranya, kalian bisa klik kiri pada icon Windows ini. Kemudian, kalian klik Setting. Kalau sudah terbuka menu Setting, kemudian kalian cari dan klik pada bagian East of Access. Kalau sudah terbuka, kemudian kalian menuju sisi kiri layar, dan scroll ke bawah, kita cari dan klik menu Keyboard. Nah, kalau sudah ketemu, kemudian kita klik. Kemudian, pada bagian Use the Onscreen Keyboard, kalian on-kan saja, dan akan muncul virtual keyboard seperti ini. Kemudian, kita minimize dulu jendela settingnya. Lalu, kita klik kanan pada icon Windows ini. Kemudian, kita cari dan klik Run. Kalau sudah terbuka, kita ketikan kata Regedit menggunakan virtual keyboard ini. Kalau sudah, kemudian kita klik OK. Kalau muncul notifikasi seperti ini, kalian klik Yes. Dan kalau jendela registry editornya sudah terbuka, kalian cari folder name Haki Lokal Mesin. Dan kita klik panah atau double-klik saja. Kemudian, kalian cari dan klik lagi folder System. Kemudian, kalian cari dan klik lagi folder Current Control Set. Kemudian, kalian cari dan klik lagi folder Services. Kemudian, kalian cari folder I8042PRT. Dan double-klik saja di sini. Kemudian, pada sisi kanan ini, kalian cari file Start. Lalu, kalian double-klik. Dan akan muncul dialog box seperti ini. Kemudian, pada bagian value data ini, kalian rubah angka 3 ini menjadi angka 1. Kalian ketikan angka 1 menggunakan virtual keyboard ini. Kalau sudah kita rubah menjadi angka 1, kemudian kita klik OK. Kemudian, kita close jendela registry editor dan virtual keyboard-nya ini. Lalu, kita restart laptop kita. Cara kodoh sudah selesai. Dan setelah proses restart selesai, kalian bisa cek keyboard laptop kalian. Oke guys, cara mengatasi keyboard laptop error tidak berfungsi pada Windows 10 sudah selesai. Sekian dulu tips kalian dari saya. Dan jika video ini bermanfaat bagi kalian, silakan like, share, komen, dan subscribe. Salam hormat dari saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video.